Kalau saya ngayuh, kalau saya ngirang, dari Jogumun ya, tak? Warnanya beda, warnanya hitam Sejak tahun 97 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya, Fajar Kali ini di segmen Madanglur Nah, spesial, kalau kamu ke Purworejo Belum lengkap rasanya kalau belum beli dawat Nah, di sini saya sudah ada di kompleks kuliner kantor pos Purworejo Di sini ada yang spesial, karena ada dawat hitam Purworejo Nah, itu, dawat kantor pos Purworejo Nah, teman-teman, dawat ini sudah dari sejak tahun 97 Nah, berawal dari di pinggir jalan Dekat kampus Universitas Muhammadiyah Purworejo Kemudian berkembang pesat dan sekarang ada di kompleks kuliner kantor pos Purworejo Penasaran kan? Cobain yuk Nah, sekarang kita sudah ada di dekat gerobaknya Ini, teman-teman, kalau yang belum pernah lihat gerobak ini khas banget ya Gerobak dawat Purworejo Nah, sekarang kita sudah sama yang jualan ini Dengan mas siapa mas? Mas Adi Mas Adi ya? Iya Oke, ini dawat bukanya jam berapa? Buka itu pagi jam 9 mas Jam 9 pagi, sampai jam? Kalau habis sampai jam 8 malam Jam 8 Jam 8 Oh, pasti rekan jam 8 malam Oh, jam 8 malam Sampai malam? Iya, sampai malam Nah, ini keren ini lho Kalau kamu habis maghrib pengen dawat, isi sore ini ya Terus, harganya berapa? Dapetnya Rp1.8.000 Kalau pakai tape, nambah Rp1.000 Oh, ada tape-nya? Ada Nah, ini yang unik di sini Kalau di kantor pos, dawatnya bisa ditambahin tape Dawatnya Rp8.000, tambah tape-nya Rp1.000 Rp1.000 Kalau aku pengen ngemil di sini ada nggak? Ada gorengan mas Gorengan ada? Ada Binggel ya? Iya, geblek atau binggel, tempe, sama tahu Oke, ada geblek, binggel, geblek apa binggel, tempe, sama tahu Nah, ini pasti penasaran banget kan? Gimana rasanya? Saya mau pesen semua Jadi ini dawatnya totalnya 6 Kalau yang 6 Terus, yang pakai ketan siapa? Nggak ada yang pakai ketan? Aku aja yang pakai ketan Oke, yang 5 biasa, yang 1 pakai ketan Terus binggelnya 1 porsi, tahunya 1 porsi Kalau tahu itu bijan Oh bijan, ya tahunya berapa? Tahunya 4, tempe-nya 4, binggelnya Lekes 1 porsi Iya, oke Ini dawatnya ada 2 macam mas Dawat Ayu, sama dawat Ireng Nah, bisa ampur bisa Bingung tuh dawat Ayu Nah, ini 3 dawat Ayu, 3 dawat Ireng Nah, ada yang ada, ada yang Ireng Dari Anjokumun ya tahulah Nah, ini pak kule namanya siapa mas? Tadi mas Adi Mas Adi, kalau teman-teman pengen nyobain Dawit, gak perlu jauh-jauh bahkan di tengah kota pun ada langsung aja ke kantor pos Purojo, setelah pintu masuk, sebelah kanan nanti ada tulisannya Dawit kantor pos Purojo, oke, kita tunggu ini dibikinin dulu Dawitnya tetap di Madang nah, sekarang semua pesanan kita udah siap disini saya pesan Dawit ayu ada Dawit hitam, binggel tau goreng dan tempe goreng sekarang kita mau cobain Dawit ayunya dulu yang ayu-ayu sih yang ngirin memang kok nah, ini dia Dawitnya, nah kalau yang Dawit ayu ini warnanya putih teman-teman bisa lihat, ini warnanya putih ada santannya dan juga gula jawanya masih pakai gula asli ya lor ini bukan pakai gula buatan ini nah, mari kita coba wuh, aduh seperti wutah ini padang lor mantep banget ini ada rasa-rasa nangkanya karena dicampur dengan nangka juga padang lor nah pas manisnya juga pas cocok diminum kalau suasananya lagi panas nah yang kedua disini juga ada Dawit ireng nah, kalau Dawit ireng ini warnanya ireng lor warnanya hitam ya kurang lebih sama tapi memang warnanya warnanya beda warnanya hitam tapi komposisi yang lain sama ya lor ini kamu bisa pilih sesuai dengan selera eh aduh dulu tumpah-tumpah padang lor hmm hmm enak hmm pokoknya kalau yang disini manisnya pas banyak Dawit-dawit lain tapi kalau di Dawit kantor pos Projo ini manisnya pas santannya juga gurih hmm tisu-tisu-tisu nah enggak lengkap juga rasanya kalau kamu ke Projo belum nyobain bingkel tapi sebelum nyobain bingkel disini ada yang spesial yaitu Ketanijo ini boleh didekatin kameranya ini ada Ketanijo nah ini kita campur ke Dawitnya nanti kita setelah ini nyobain bingkelnya ya lor nih nah ini terus dicampur dengan Dawitnya nah seperti ini oke mari kita coba padang lor hmm hmm jawat hitam ditambah dengan ketan ini jadi rasanya enggak cuma manis jadi ada rasa asem-asemnya dikit tentunya bikin tambah pas hmm nah sekarang kita mau cobain bingkel nah bingkel atau geblek mungkin teman-teman ada yang pernah dengar tapi kalau yang belum tahu ini namanya bingkel atau geblek biasanya disajikan dengan bumbu kacang lor nah kayak gini ini ada bumbu kacangnya nah seperti ini ini spesial lor ini makanan khas Purwodjo hanya ada di Purwodjo hmm hmm enak hmm bumbu kacangnya enak dan bingkelnya juga enak bumbu kacangnya juga enak hmm madang lor selain single ada juga tahu goreng dan tempe goreng nih nih ketika kamu bisa nongkrong disini sama teman-teman ambil menikmati dawat terus digorengin tahu sama digorengin tempe hingga wah nostalgia tahu goreng dan cabai padang lor enak enak tahunya enak usulnya enak bahkan tahu goreng aja enak disini hmm enak semua makanannya enak semua bahkan gorengnya juga enak kita coba tempennya ya dengan cabai madang lor hmm enak gorengannya aja enak jadi kalian harus coba lokasinya ada di komplek kuliner kantor pos Purworejo sebelah timur Alon-Alon Projo tulisannya tendol balap gawat kantor pos Purworejo jangan kemana-mana karena saya mau makan ini nanti teman-teman juga ikutin proses membayarnya support terus channel ini di seruang underscore ID kita akan meliput semua isi kabupaten Purworejo dari makanan wisata dan UMKM tetap di padang lo ini semangat saya ingin membayar lo nah sekarang kita sudah sama mas Adi lagi mas Adi tadi saya sudah makan totalnya semua yang disini 7 dapatnya yang dibungkus 1 oke 8 ya tambah ketannya 2 64 ribu tambah 2 ribu oke terus pinggulnya 1 porsi 1 porsi 5 ribu tempenya 4 8 ribu tahunya 4 8 ribu jadi 87 ribu ini murah banget lor kita totalnya 8 ya udah sama gorengan sama tahu semua hanya 87 ribu nah ngomong-ngomong soal binggel tapi kalau teman-teman kepengen binggel teman-teman juga bisa kesini beli yang mentah ya ini bisa buat oleh-oleh mas ya disini ada binggelnya ini 1 pak isinya berapa 22 22 ini harganya 10 ribu nah seperti ini ya loh ini ya tuh nah ini cara menggorengnya panaskan minyak secukupnya letakkan geblek berhimpit-himpitan jangan dibolak-balik nah cukup perasaanmu yang dibolak-balik nur nah yang binggelnya jangan ini 10 ribu kamu bisa dapetin langsung disini di dawat kantor pos ini cendol balap apa-apa mas cendol balap itu apanya merek ini tadinya cuma club motor ya tapi kan ada lah ini sekang motoran jadi buat nama oh gitu jadi akhirnya yaudah lah buat nama sekalian brandnya cendol balap ya luar biasa nih keren asli purojo dawatnya asli purojo binggelnya asli purojo totalnya tadi berapa 87 ya teman-teman wajib kesini apalagi besok mau lebaran jadi bisa nostalgia bisa reunian bisa kumpul-kumpul keluarga bisa bungkus juga dibawa pulang ke rumah buat lebaran oke rekomen disekan tempat lain di purojo yang enak-enak atau kamu bisa komen di bawah ini kalau kamu punya usaha akan kita kunjungi dari tim madang lor terus yang terakhir seperti biasa ini mas kita juga punya oleh-oleh oleh-oleh dari madang lor jadi kita kalau ini berarti kita udah pernah kesini nah ini oleh-olehnya boleh diterima nah ini ya ini lor madang lor ya terima kasih mas ya sukses terus buat Dawat Hitam Kantor Posporojo laris terus tetap di madang lor selamat menikmati